Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Paket lagi nih, kita unboxing lagi ya Yes, unboxing terus pokoknya Ini handphone iPhone 6s yang 64GB Dan di beberapa video kemarin banyak yang komentar tentang iPhone 6s ini Apakah masih worth it atau tidak dipakai di tahun 2016 Dan di kesempatan kali ini saya akan unboxing ya Kebetulan ini aku ada unitnya Dan mungkin di video selanjutnya saya akan review di tahun 2019 ini Pakai iPhone 6s itu enak apa enggak Tetapi sebelum itu kita buka dulu boxnya ya Apakah handphonenya ini sesuai dengan iklan atau ada minus seperti biasa Oke, kita langsung unboxing Ini paketnya cuma di Google aja ya Ini 2 unit ya, ini 2 unit iPhone 6s 64GB Untuk harganya sendiri mungkin nanti aku jual 2,525 ya Jadi 2,2525.000 di Tokopedia saya Seperti biasa langsung komentar aja Eh, kalau komentar sih langsung cek aja link di deskripsi Tapi sebelumnya kita cek dulu ya Apakah unitnya ini bener-bener perfect atau tidak Karena kalau kita ambil barang lama seperti ini ya Keluaran lama itu Kayaknya hoki-hokian gitu ya Kalau dapat handphone baru atau jelek gitu Kok ini cuma 1 Padahal aku order 2 Anjir Oke, 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 enggak apa-apa Kita tenang dulu, tenang dulu Mungkin dikirim 2 kali atau gimana Nanti kita confirmasi ke sellernya Aduh, ada-ada aja Pantes paketnya kecil ya Kita buka dulu, kita buka dulu Oke Kita buka Cuma bubble Iya, bener Ini cuma 1 paketnya Padahal tadi aku order 2 Dan ini warnanya grey Grey, grey, grey Ini full set OM ya Jadi bukan original Tetapi untuk kualitas dusnya ini aku suka Karena ini cukup bagus Tebel Dan untuk print-print image-nya ini cukup rapi ya Enggak jelai-jelai-jelai gitu Cukup rapi dan sangat bagus Terus langsung kita buka aja ya Nah, disini udah ada keliatan 64GB 6S Kita langsung buka Oh, ye Duh, enggak mati ya Ternyata nyala Oke Kita buka Casingnya Enggak ori Aduh, udah keliatan banget Ini dipegang, udah keset banget Ini udah pasti enggak ori Tapi untuk LCD-nya ini original Kita bisa cek keliatan Kalau ini udah keliatan original layarnya Oke, kita tes di fingerprint-nya Eh, fingerprint-nya di jari-nya cukup lancar Karena ini masih LCD original Tetapi untuk casing-nya ini udah enggak ori ya Ini tipis banget Oke Enggak apa-apa sih Yang penting Dari mesin maupun LCD masih original Nanti kita cek lagi Kita cek fisiknya dulu Karena ini gak ori Kayak ini mulus banget ya Enggak ada cacat Oke Oke, oke, oke Enggak ada lecet sama sekali Dan aku pastikan apakah bengkok apa enggak Karena aku pernah dapet yang bengkok Oke, fisiknya sangat mulus Nah, ini udah keliatan ya Warna dari cim tray sama bodinya itu beda Berarti ini casing-nya fix Enggak ori Enteng banget ini handphonenya Oke, untuk unit-nya Bener-bener cukup mulus Tetapi Ya, kecewa banget Karena unit-nya cuma di fingerprint-nya satu Ya, mungkin nanti aku akan Komplen ke penjualnya Dan ini kelengkapannya ya Ya, full set OM Tapi kepalanya bagus Ini tebel Tapi ya Ini kosong gitu isinya Tapi ini agak berat Jadi enggak terlalu murah banget ya Oke Sekian dulu unboxing iPhone 6s kali ini Kesannya Enggak begitu memuaskan ya Karena pesanan enggak sesuai Dengan orderan Hmm Aku komplen dulu Ke penjual Ya, mungkin Dua hari atau tiga hari ke depan Saya akan Saya bakal buat review iPhone 6s ini Buat main game Puji Dan pemakaian sehari-hari Apakah masih worth it Atau enggak Jangan lupa Like dan subscribe channel saya Saya Suguinya Toso Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax